selamat menikmati Eh, ada tamu tuh? Ada padewan, ada padewan Ya, maaf ya, apa kabar, Pak? Baik sekali Apa tuh? Itu garpet cuma butuh padewan, jangan injek-injek Ya mohon maaf, kan tadi nggak bilang Kalau di rumah ini tuh ada tamu Ini dia, tamu penting ini Tamunya Bu Kiki Nah, sekarang ngomongin Bu Kiki Ini, kan saya tetangga yang baik Bu Kiki kan lagi kondisinya sakit Kiki lagi sakit? Lagi sakit, Pak, betul Kayak manusia juga ya, bisa Kan yang ada manusia, Pak Tapi saya nggak percaya, Kiki lagi sakit, Pak Kalau boleh, minta waktunya izin, saya video call Oh, boleh-boleh Cuman nomor Kiki nggak ada, saya ada nomor suaminya Sama aja, nggak apa-apa ya Sama aja Temponnya ke WhatsApp aja, kan yang WhatsAppnya di-cloning Nyambung Bisa nggak pakai filter, biar saya agak cek Kan nanti diangkat juga, Pak Halo Tergeda, halo Kiki Oh, karena wifi-nya wifi tetangga Halo Kiki Kiki, Ibu Kiki Ya, halo Lagi sakit aja, masih cantik Kiki, kenapa kamu nak? Aku Kambuh gerdnya, asam lambungnya, Pak Denny Oh, masih bagus asam lambung, Dustin, asam ketek Berarti apa ya, ke pemicunya ya? Makan apa, ke Kiki? Telat makan, terus, apa namanya, sekaligian makan langsung makan yang pedes Nah, itu dia Terus, lain juga, apa, kalau istirahat Ya, betul Oh, iyalah kalau lagi sakit, jangan bikin-bikin jembatan dulu Jangan, 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 kalau lagi capek Gampang, buli Gampang, buli Gampang, buli mudah-mudahan sehat ya cepat sehat kembali lagi ya ya sehat-sehat salam sama suaminya Burhan ya ya ini namanya ya ini dadah teman-teman semuanya jangan jagain rumahku ya jagain rumahku ya jadi itu Pak Dewan lagi sakit ya berarti benar kan sakit ya terima kasih Pak Dewan juga berkat eh kok disini katanya bilangnya mau rapat nah nah ketahuan tadi udah sayang tadi udah rapat sama Pak Presiden jangan-jangan sering nih alasan begini rapat-rapat taunya kemana bentar saya bilangin dulu lo belum dilantik aja udah bohongin binil gak gak sering cuma 26 kali banyak Tete bisa bayar aku tau ngikutin dia aku bisa nyelip dimanapun kecil banget ya bisa nyelipnya ya dia kemana-kemana rapat kemana tak intilin tenang aja ini ukuran segini bisa nyelip di kantong jangan ada pordinat nama Denny Cagurnya tapi Tersanti nih bisa dibilang nih istri calon pejabat calon pejabat tapi aura-auranya udah kelihatan udah kelihatan banget udah sekarang udah ngumpulin ini konde yang segede-gede ban pesta yang tempel ya ini Pak Dewa bisa istilahnya salah apa ya kasih info ke salah apa maksudnya? salah milih istri? salah milih istri kurang atas ini udah wanita terbaik yang aku nikah gimana tadi sempet dibilang istri terbaik wanita terbaik bagaimana perasaannya? alhamdulillah itu emang kenyataan istri terbaik gue gak akan selingkuh kecuali Tuhan mencipta kok terbaik? emang ada pilihan lah ini? kamu yang terbaik yang paling baik buktinya aku memilih kamu aku nikahin ini sepertinya omongan sepertinya omongan sepertinya omongan di rimulu kayak dibis ini lagi ada masak-masak juga ya di santu mau ngeliatan dimasak boleh iya uang-uangnya kan cuma yang rusak udang-udang bakar sambal mata wah aduh pasti pedes ini mah pedes kan requestnya katanya suka yang pedes di santu temen yang pedes iya dong orang yang berawet aja katanya dicemilin bener gak usah makanannya omongannya pedes sabar 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 di santu boleh duduk silahkan kita sedikit mau nanya-nanya nih persiapan Pak Dewan mau menuju pelantikan ada acara khusus gak nanti setelah pelantikan di rumah? syukuran nanti saya duduk di tengah yang lain pada syukurin syukurin oh iya iya kayak gitu harus syukuran syukuran kita harus syukurin dong iya kan kita iya ayah mungkin ada yang mau ditanya dari teh santih ini teh kan jaman now nih kan lagi sedikit agak tersorot ya istri-istri pejabat yang suka memamerkan bukan memamerkan kayak ngeliatin punya barang-barang branded gitu kan terus abis itu mobil-mobilnya bagus tapi ujung-ujungnya istrinya di grudu kapeka di grudu kapeka ya itu teh santih abis ini takut apa gak sih kira-kira? ya kalau aku sih mau jadi istri Denny Cagur maupun jadi istri nanti Denny Cagur yang udah ada di Senayan ya tetap jadi diri aku kalian bisa lihat lah di Instagram aku ya di sosial media aku ya juga lihat itu paling aku pamerin makan bakso mis daseng bukan tas-tas branding bukan 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 barang-barang branding aku paling berwisata ke tukang bakso ya harta paling berharga di tempat kesantih itu pedes-pedes makanan itu jauh lebih enak coba kita lihat kita lihat oh iya iya cek 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 kalau bener dia tuh kalau suami kan screenshotnya aja istri tercih oh bisa saya boleh tanya itu kapan gantinya baru itu postingan Tessanti ini waktu kita kemarin syuting di rumah kebanyakan sama dia emang makan-makan makan semua kuliner kuliner iya begitu emang ngalem juga ya berarti ya ini tuh makan-makan makan tuh tuh kalau kayak gini Tessanti ngejajahkin pada saat kuliner itu dalam sehari berapa kali pindah-pindah tempat aku ada program makan kan nah itu bisa sampai lima kali dalam sehari lima tempat yang berbeda lima tempat yang berbeda satu tempat tiga menu iya kan tapi emang iya ya te ya satu tempat tiga satu tempat tuh tiga sampai lima menu tapi kan satu hari harusnya badannya tuh segede gardu ya iya ini gimana ramping kecil aja gimana internasianya kenapa badannya tetep langsing yang banyak orang gak tau adalah ini belakangnya bolong jadi makannya menjaga pola makanan kalau diangkat turunnya ada bolongan iya cuma pariwangan bagaimana teh iya dengan olahraga dengan olahraga terus aku juga ngatur pola makan karena aku sadar kerjaan aku memang makan-makan-makan jadi di luar aku gak kerja ya aku ngatur pola makan aku olahraganya juga harus olahraga dikencangin betul untuk makannya itu flek-flek sambal selalu harus harus pokoknya cabai sambal itu wajib kalau aku makan kalau gak ada itu mendingan gak ada nasi kalau daripada gak ada sambal wah berarti yang dijadikan bahan pokok utama si cabai itu cabai orang ha? cabai orang kalau orang kucing orang kucing orang kucing cabai-kucing ya cabai-kucing ya tapi temen-temen dikir suka makan maaf ya suka makan pedas sekarang berarti sudah bermasalah gimana jaganya mungkin karena terbiasa juga karena terbiasa dulu mama juga kalau masak dari aku kecil itu udah dibiasain makan pedas pedas-pedas jadi kebawa sampai sekarang nah abi pun anak aku sekarang nih dari kecil itu aku masak tuh ya masak buat aku masak buat anak juga paling bedain sedikit nah sekarang level pedasnya abi sama aku sama nah DNAnya turun ya dari kang denis sendiri untuk sekarang ini saya berdua ini oh iya kang denis selalu istilahnya menjaga aman ya kan ya dengan cara ngomongnya seperti itu ya karena kan lu bilang kan denis sendiri oh iya berdua malah disuruh kita berame oh rame-rame iya kalau misalnya selfie wifi kita tapi lu hebat bisa ngerti bahasa dia ya makanya dari pangi dia mau pangi kita udah pusing ini dia ngomong gue ncerna palaku berasap ini mau nanya apa ini mau nanya apa saya ingin nanya kepalakan denis keng denis untuk sekarang ini siap gak untuk meninggalkan dunia entertain karena nanti untuk ke politik lebih fokus ke sana iya karena memang sekarang kan sudah di politik jadi memang fokusnya di sana bahkan dari kebalin masa-masa kampanye pun sudah banyak pekerjaan yang di korbankan bahkan acara-acara baru udah gak diambil ditawarin stripping komedi sama pencarian bakat terus gak saya ambil karena memang fokusnya lagi di politik apalagi nanti jadi tidak syuting di waktu-waktu kerja kalau sekali-sekali di waktu libur buat hiburan gak apa-apa lah berarti udah kelihatan kalau duitnya itu lebih banyak di ya kan kalau duitnya enakan di entertain jauh ternyata udah kejawab juga ya sama padewanya tapi kan hidup tidak berlulu untuk itu untuk masalah penghasilan saya udah mengumpulkan cukup di 25 tahun ini sekarang saya waktunya masuk ke hal yang memang saya senang yang merupakan bagian dari cita-cita saya oke sambil kita ngobrol-ngobrol lagi bagaimana sambal matanya udah siap nah udah siap jadi icip-icip ini udah bakar sambal matah udah bakar sambal matah kita coba ya oke review udah ada cabai-cabainya enak banget sambalnya pedes udangnya fresh bumbunya ngeresep banget ada pedesnya ada manisnya ada gurihnya waduh dapet banget enak terus ini ngebakarnya pas banget ya si udangnya itu yang gak overcooked gak overcooked itu jadi juicy juicy rajin-rajin dibalik aja bolak-balik gitu oh jadi pasang-pasang kita balik bukan bukan orangnya ini pedesnya mantap tapi aku lebih pedes dari ini juga bisa mampu mampu wah seperti yang kekuatan lambung dari tesanti istri dewan ini ini udah pedes loh kita akan lanjut ngobrolnya setelah yang satu jangan kemana tetap di otw obrolnya waktu selamat menikmati